Intro Pemirsa warga kejamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Banten berdesakan saat akan mencairkan dana bantuan sosial dari pemerintah. Warga tidak menjaga jarak aman saat mengantri. Banyaknya warga yang tidak tertip saat mengantri membuat saling dorong dalam antri yang terjadi. Petugas kantor pos menghimpau warga agar tertip dan menjaga jarak aman dalam antrian. Namun warga yang mengantri sejak pagi ini tidak menghiraukan himbauan petugas. Menurut petugas kantor pos, ada sekitar 5.000 warga dari kejamatan Tiga Raksa yang mencairkan dana bantuan sosial tunai tahap keempat dan kelima dari Kementerian Sosial. Warga menerima uang sebesar Rp600.000. Sejumlah pengamen ondel-ondel dan pedagang kaki lima terkena razia masker di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas memberikan sanksi berupa menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya kepada para pelanggar dan sanksi sosial lainnya. Nyanyian lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini bukanlah dalam rangka upacara bendera, melainkan sanksi untuk pengamen ondel-ondel karena tidak mengenakan masker di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selain bocah pengamen ondel-ondel, petugas juga menindak pedagang kaki lima dan pengendara motor. Dalam razi yang dilakukan pada 17 Agustus kemarin, petugas masih menemukan sejumlah pelanggar. Untuk saat ini, di hari kemerdekaan ini, masih stabil, ada penurunan tapi tidak terlalu jauh. Jadi alasan para pelanggar tersebut bervariasi. Ada yang lupa, ada yang terjatuh, ada yang dikantongi, ada yang memang benar-benar tidak membawa. Sebagai efek jerah, petugas memberikan sanksi berupa menyapu jalanan dengan menggunakan rompi oranya dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Momen perayaan HUD RI ke-75 mempengaruhi turunnya pelanggar protokol COVID-19. Hal ini dikarenakan kondisi ruas jalan ibu kota yang sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanjaya Ainews melaporkan. Hari ini, DKI Jakarta menjadi daerah dengan kasus penambahan konfirmasi tertinggi di Indonesia, di Susul, Jawa Timur, dan Aceh. Tercata, total kasus konfirmasi telah mencapai penambahan COVID-19 Indonesia, 141 ribu kasus. Penambahan kasus konfirmasi di DKI Jakarta ada 552 kasus. Lalu, Jawa Timur mencapai 336 kasus. Dan Aceh, ada 168 kasus. Selanjutnya, Kalimantan Timur ada penambahan 116 kasus. Sulawesi Selatan ada penambahan 97 kasus. dan Kalimantan Selatan ada 90 kasus. Selatan ada penambahan皮 selamatvelmente pies. dan kalimantan terambah selamat BUT kita Terima kasih.